Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, super taksi, super bus, super drug, kenek, pengumudi ojek, petugas parkir, para pengerajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya, total anggaranya adalah 37,4 triliun rupiah. Kemudian, yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima per orang diberikan 200 ribu per bulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun rupiah. Kemudian, kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang insentif pasca pelatihan sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah 20 triliun rupiah. Kemudian, juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah 3,5 triliun rupiah. Dan, dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kakak dengan besaran 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Kemudian, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu kakak sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta kakak yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta kakak sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 16,2 triliun rupiah. Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya adalah 16,9 triliun rupiah. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih 10,2 triliun rupiah. Kemudian di Kementerian-kementerian yang lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengmudi taksi sopir bus atau truk dan kenaik akan diberikan insentif 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan disini adalah sebesar 360 miliar. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capihan pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemaduan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan dan dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.